Assalamualaikum, halo sobat masak semuanya di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang bikinnya super gampang rasanya enak, tampilannya juga cantik dan menarik ini adalah puding mangga lapis susu mau tau apa saja bahannya dan bagaimana cara buatnya yuk simak videonya sampai selesai pertama siapkan panci, masukkan 11 sendok makan gula pasir tambahkan 1 saset nutrijel plant tanpa warna tanpa rasa kemasan besar ukuran 15 gram kemudian kita aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat dibeli cairan tidak ada yang menggumpal tambahkan 1200 ml air tuangkan perlahan-lahan hingga selesai tambahkan 4 saset susu kental manis putih tuangkan perlahan-lahan hingga semuanya selesai kemudian kita aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang menempel ataupun mengendap di dasar panci selanjutnya puding susu siap untuk kita masak masak puding susu menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya puding susunya tidak pecah masak puding susunya sampai benar matang dan mendidih seperti ini selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang sambil menunggu puding susunya tidak terlalu panas siapkan cup disini aku memakai cup ukuran 65 ml sebanyak 35 cup susun satu persatu cupnya hingga semuanya selesai setelah cupnya siap untuk kita susun selanjutnya kita tuangkan puding susu ke dalam cup kurang lebih setengah cup tuangkan satu persatu hingga semuanya selesai sebelum kita tuangkan puding susu ke dalam cup pastikan terlebih dahulu untuk suhu puding susunya sudah tidak terlalu panas ya teman-teman supaya cupnya tidak meleot lanjut kita tuangkan satu persatu puding susunya sampai selesai kemudian kita tunggu sampai puding susunya set setelah puding susunya set set siapkan kembali panci dan masukkan 10 sendok makan gula pasir tambahkan satu saset nutrijer rasa mangga kemasan besar ukuran 15 gram kemudian kita aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai tercampur merata supaya nanti saat diberi cairan tidak ada bahan yang menggumpal tambahkan 800 ml air tuangkan perlahan hingga selesai tambahkan satu saset susu kental manis warna putih tuangkan perlahan hingga selesai kemudian kita aduk terlebih dahulu semua bahannya sampai benar-benar tercampur merata dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ataupun menempel di dasar panci selanjutnya puding mangga siap untuk kita masak masak puding mangga menggunakan api ukuran sedang dan selama proses memasak sebaiknya untuk terus diaduk-aduk supaya semuanya tercampur merata masak puding manganya sampai benar-benar matang dan mendidih seperti ini selanjutnya kita bisa matikan api kompornya dan lanjut terus untuk diaduk-aduk sampai uap panasnya berkurang kemudian kita tambahkan fruity acid ke dalamnya tambahkan juga 2 saset nutrisari rasa sweet mango aduk kembali semua bahannya sampai tercampur merata dan pastikan semuanya bercampur menjadi satu biar warnanya lebih cantik aku tambahkan pewarna makanan oranye sebanyak 4 tetes aduk kembali semua bahannya hingga tercampur merata dan menghasilkan warna yang kita inginkan untuk penambahan pewarna ini opsional ya teman-teman teman-teman boleh ikuti ataupun boleh skip sesuaikan aja dengan selera masing-masing setelah puding susunya sudah set selanjutnya tuangkan puding mangga ke atas cupnya seperti ini tuangkan satu persatu sampai batas cup paling atas dan lakukan sampai semuanya selesai sebelum menuangkan lapisan puding manganya pastikan terlebih dahulu untuk suhu puding manganya ini sudah tidak terlalu panas ya teman-teman supaya puding susunya ini tidak mencair kembali dan cupnya juga tidak meleot selanjutnya kita tunggu sampai pudingnya benar-benar set nah ini dia hasilnya teman-teman setelah puding mangga lapis susunya sudah benar-benar set dan mengeras satu resep ini bisa menghasilkan 35 cup ukuran 65 ml rekomendasi harga jualnya 2000 rupiah per cup juga dijamin sudah untung banget dengan harga jual yang murah tampilannya cantik, rasanya enak insya Allah resep kali ini bisa disukai mulai dari anak-anak hingga orang dewasa semoga resep ini bisa mendatangkan banyak keuntungan buat teman-teman yang ingin menjualnya di rumah biar lebih menarik lagi teman-teman bisa tambahkan stiker di atas tutup cupnya seperti ini oke teman-teman sampai disini dulu resep ide jualanku kali ini sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum selamat menikmati